Menurut perhitungan, aku belum saatnya mati. Tapi mengapa tubuhku terasa kaku? Aku harus bisa membuka kelopak mataku. Harus, harus, harus. Oh, tapi kenapa tidak bisa? Apa ini? Apa? Oh, ternyata jari-jari ku masih bisa bergerak. Mudah-mudahan seluruh tubuhku bisa bergerak. Oh, ternyata jari-jari ku masih bisa bergerak. Kalian ku beri tugas untuk mengambil air manik maya di sumur sang hiang kirakan. Satu yang harus diingat, kalian tidak akan berhasil memasuki sumur itu kalau kalian tidak meminjam raga manusia. Jari-jari ku masih bisa bergerak. Jari-jari ku masih bisa bergerak. Jari-jari ku masih bisa bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ilmu yang kau temukan itu ada kemungkinan sama dengan ilmu yang dipelajari oleh jerangkauan hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba kau peragakan. Eyang ingin lihat kehebatannya. Eyang ingin lihat kehebatannya. Eyang ingin tertawa ya. Maaf, Eyang. Terima kasih. 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 Aku tidak ada hubungannya dengan jalan kau hidup. Maaf, Yang. Saya sudah terlalu lancang. Sedikitpun saya tidak bermaksud menyemukan diri. Hei. Kamu tidak perlu basah-basih begitu, Anting. Aku yang seharusnya minta maaf pada kalian. Karena sudah terlalu lancang menguping pembicaraan kalian. Tidak, Ayo. Punggul, apakah mungkin Banyu Caksabuana nama dari sebuah ini bukan uragan? Ya, ada kemungkinan. Apakah masih ingat? Cerita tentang senjata Kujang Cakrabuana. Hah? Ya. Aku pikir, ilmu yang berhasil dipelajari oleh Anting, ada hubungannya dengan senjata tersebut. Ya ampun, aku sampai lupa. Tiri-tirinya memang sama, mengolah inti tenaga dingin. Anting sangat beruntung. Kalau benar, ilmu Banyu Caksabuana. Kebetulan, aku jadi tidak begitu basah-bas. Melepasnya, pergi ke galuh. Ya. Tidak, aku mau minta pertolongan kalian menghadap Sang Caksabuana. Menjelaskan pada beliau tentang hilangnya Raden Karmapala. Ah, hati-hati. Saat ini kerajaan galuh sedang menghadapi kemelut. Hehehe. Maaf, Eang. Sebetulnya ada persoalan apa di kerajaan galuh? Wah, kalian tidak usah ikut campur. Itu urusan kami yang tuat-tuat, ya? Buong-buong-buong-buong kalian? Sabar, Adik. Jangan mencari perkara. Mencari perkara mereka, bukan saya. Begitu saja marah. Sudah. Jangan mencari perkara. Jangan mencari perkara. Tindakan kalian sangat cobo. Kalau kau masih hidup, menyingkirlah. Kami sudah membantu gas dari Kisura Prabak. Kurang ajar. Berani menyebut nama besar Kisura Prabak. Jangan mencari perkara. Rasanya sudah saatnya kita turun tangan. Aporsan sama kita, Kakang. Belum tentu mereka orang baik-baik. Adik, baik dan buruk itu kan hanya perjalanan hidup. Siapa tahu setelah kita tolong, sikap mereka menjadi lebih baik. Jangan mencari perkara. Kalau sudah begitu, kamu meri babi hutan. Terima kasih telah menonton! Biarpun kalian berkelompok, tidak akan selamat. Ratusan begal Ciasem akan mengadang kalian di perjalanan. Tua bangka, enak sekali bicara. Saya tidak sudut dibanen satu kelompok dengan bajingan seperti ini. Adik saya benar, kakak. Kami memang tidak kenal dengan mereka. Tadi kami ikut campur hanya karena merasa kasian. Kalau tidak kan, sudah kakak bunuh. Kalau Ciasem masih belum percaya dengan ucapan saya, berangkali masih bisa percaya dengan benda ini. Maaf, saya kira bukan utusan rangyang Prabu Sora. Kenapa bukan dari tadi saja kalian keluarkan benda ini? Ah, sudah. Adik, mereka tentu merahasiakan sesuatu. Sehingga tidak sembarangan mengeluarkan benda itu. Adik, anting? Anting? Nah. Lengat ya, Kang? Pasti. Masak kadang. Aduh, enaknya. Tentu, kakak. Tidak pergi rumah ya, punya kakak kayak begini. Sudah, tutup pintunya. Ada apa, kakak? Ternyata banyak pengnis tongkat merah di penyelapan ini. Hah? Mereka sedang mengawasi Nangtu dan Pangling. Kalau begitu, pasti anggota tokat merah sudah mengetahui rencana kepergian mereka ke Galuh, kakak. Kakak kira juga begitu. Maaf, adik. Jangan ikut. Kakak akan pancing mereka supaya jauh dari penginapan. Jangan ikut. Jangan ikut. Kisah, nak. Sesama orang sendiri tidak perlu bertempur. Saya tahu. Kalian dari kelompok pengemik tongkat merah. Jangan coba pengaruhi saya. Banyak orang akan mudah mengenali dari tongkat ini. Ayo, kawan-kawan. Kita pertaruhkan hidup kita demi perkumpulan tongkat merah. Kisah. 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 Saya tahu jurus yang kakang pergunakan tadi Namanya Mengaih sampah Menyapu aneh Itu suatu bukti Bahwa saya kenal baik dengan Kipungkur Pimpinan kalian Tapi kenapa kamu bersama kedua setan dari buku tumbul itu Oh Itu sebabnya Secara kebetulan saja kakang Kami bertemu dengan mereka di perjalanan Ada apa sebenarnya? Sebetulnya Ini sangat rahasia Masa baru satu cangkir saja sudah pusing Yang bikin pusing bukan satu cangkirnya Kamu itu loh Kekang dampu? Dari mana saja kamu? Habis menuntik lantus anak pangling Gila Mereka pergi diam-diam kakang Hah? Wah Kita harus segera menyusul mereka Sangat berbahaya kalau pesan itu sampai di tanah galuh Nanti dulu kakang Pesan apa? Dik Ternyata nangtuk dan pangling Membuat pesan dari ranghyang Prabu Sora Mungkin ini yang dimaksud oleh Kipungkur Tentang kemelut di tanah pasundan Kita harus gagalkan rencana mereka Saya yakin kita satu arus kawan Begitu juga saya Sampaikan salam junjungan kami Satu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dinding dan batang pohon adalah kuping. Karena kami tersebar di mana-mana. Itu hebatnya pengemis. Kupingnya banyak. Mana syaratnya? Sejumlah permata akan kuberikan pada dindarangga. Tapi sebagai penguat ribawa, aku membutuhkan ujang cakabuan. Dan siapa di dalam istana yang memakai nama sama orang Rangka? Selakanya kalau mau menemui baginda harus terlebih dahulu berhadapan dengan Panglima Paki. Sementara kita sendiri belum tahu siapa saja yang terlibat dalam pengenatan ini. Terima kasih. Lusa, ada sayang barang di istana. Aku ada sayang barang di istana. Aku ada, kau. Tidak. 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 Bagaimana ber template. Tidak. Kepala. Hanya bawah dinding danWait. Tidak. At Terima kasih. 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 Kamu bukan kanyaranga Kamu wanita Anakku Anakku Selain keterlibatan pengemis tongkat merah Apakah kau juga melihat adanya keterlibatan orang dalam Kemungkinan tidak ada tuanku Tetapi hamba merasa curiga Kepada dua orang pemuda yang sekarang berada dalam lingkungan istana Berbahaya Kedua pemuda itu sangat dekat dengan emas kayu wangi Kita harus cari akal untuk mempengaruhi kandaprabu Tidak terlalu susah mempengaruhi bagi kandaprabu tuanku Beliau mempercayakan keamanan istana sepenuhnya kepada hamba Yang membuat hamba resah Kira-kira apa isi dari pesan yang dikirim raniang krabu seorang Sangat mungkin berhubungan Dengan ilmu yang sedang dipelajari oleh kandaprabu Kenapa tadi saya bisa begitu Sinar matanya Petur katanya Seperti mengandung misteri Apa mungkin anaknya mempunyai daya lalat yang sama seperti saya Dik Tampaknya mereka mulai mencurigai kita Kamu harus cepat bertur-turang pada Tuan Putri Kebetulan Kanda kemari Tadi saya hampir menyuruh Bimban untuk memanggil Kanda Kanda Semalam saya bertemu ayah Anda Membicarakan perkawinan kita Kanda Ada apa Kanda? Sebelumnya Kanda mohon maaf Dinda Sebenarnya Kanda tidak bermaksud Mau menyenting Dinda Kanda naik ke arena karena Tidak rela melihat Dinda jatuh ke tangan penjahat cabul di kahanggara Kanda naik kemudian Dinda Benarnya bukan masa itu saja yang menyebabkan hamba tidak mau menikah Karena sebetulnya hamba ini seorang Tidak perlu melawan Karena kelangsungan hidup kalian bergantung dari kemuran hati Baginda Tuan Kupang Limah Kedatangan kami kemari Dikarenakan kami setia pada kerajaan Gari Junjungan kami Jangan mengelak Aku melihat sendiri kau bersama penemis tongkat merah pada saat saya imbaran Pantaki Kenapa mereka? Ananda Nima Mereka ini sangat berbahaya Dan ini bukan penampilan mereka yang sebenarnya Hei Anak muda Anak muda Kupang Ada apa? Dipanggil Kalian masuk ke sini karena apa? Rampok Mencuri Membunuh Pasti Pasti memperkosa Penjahat seperti kalian ini sebetulnya yang berbahaya Bermuka baik Bermuka baik Selalu ngomong baik Berlaku baik Dan Orang banyak yang terkecoh Dan anehnya Di dunia ini Yang paling banyak hidup Adalah Penjahat seperti kalian Sudah ketahuan kakau Sabar adik Kita harus maklum Mungkin dia sebarangnya tidak ketahuan teman Jadi bicara Terus Seperti beok Sampai jumpa Kalian sebenarnya siapa? Suatu kehormatan buat kami Dinda masih memunjungi Dinda maluka Sehingga mendengar pelakuan secara langsung Dari kanda Penarga kanda kelompok punggis tempat merah Yang berniat mau berniat pada kerajaan Galuk Bermuka punggis tempat merah Bermuka punggis tempat merah Terus teranglah kanda Adik Adik Perkawinan Perkawinan Karena merasa sangat berdosa Karena sedang rendahkan nilai Dinda sebagai seorang putri raja Laki-laki-laki mana yang tidak jatuh cinta pada Dinda Dan seandainya saya seorang laki-laki Pasti saya juga jatuh cinta Dinda 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 Saya juga orang wanita Dinda 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 Tolong sampaikan ini pada Ayahanda Prabu Mudah-mudahan Ayahanda Prabu mau mengerti Pakih Aku mau bertanya kepadamu Renungkan dulu sebelum menjawab Pertanyaanku Siapa junjunganmu saat ini? Hampu Ustaz Ampun baku Amba kurang mengerti mengapa paduka masih meragukan kesetiaan hamba tunuhan hamba yang pertama dan yang terakhir adalah paduka pragu Akan tetapi apabila paduka pragu maju menyaksikan kesetiaan hamba hamba adalah berjimbah darah di hadapan Tuhanku Sikapmu membahagiakanku Pakki Anugrah yang sangat besar bagi hamba paduka sembah hamba paduka pragu Ya, kita sudah salah menduga Pakki Sebenarnya kedua pemuda ini putusan Paman Wanayasa Dan secara kebetulan mereka berhasil merebut pesan yang ditujukan untuk Rangga Ada seseorang di Indra Prasta yang menghendaki senjata kujang Cakrabuana Hamba siap melaksanakan kita paduka Tanpa bukti-bukti yang kuat Aku tidak akan mengambil tindakan terhadap Rangga Ampun paduka Keamanan di sekitar tempat senjata pusaka Berada di bawah Wawonang Probotinabar Gusti Prabu Terima kasih telah menonton! 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 Kau dan kawan-kawanmu sudah sangat berjasa menyelamatkan tanah Pasundan dari kehancuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku perkenan, Pegine Prabu, untuk mengirim pasukan ke Indra Prasta. Aku setuju dengan pendapat Kepungkur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa aku akan segera menikahkan putriku. Ini mas kayu wangi. Masa perempuan sama perempuan? Mau kawin? Kawinnya sama saya ya? Oh... Anting! Kau aku beri tugas mengantar surat kepada Prabu Sora. Jangan terima kasih telah menonton! Jangan dipergunakan, kalau tidak perlu. Terima kasih, Paduka Maaf, tuanku Ada seorang gadis bermaksud menghadap Baginda Prabu Sora Baru kali ini aku mendengar Ada seorang gadis ingin bertemu dengan Baginda Prabu Maaf, tuanku Kalau tidak cantik Dan masih muda Tentu hamba tidak berani membawanya kehadapan tuanku Sayang sekali Keinginanmu untuk bertemu Baginda Prabu tidak bisa kupenuhi Karena beliau sedang tidak berada di istana Tapi aku bisa mewakilinya Dan kau pasti tidak akan kecewa Apa keinginanmu, Gadis Manit? Hamba tidak punya keinginan apa-apa, tuanku Hamba ditus menyampaikan surat untuk Baginda Prabu Sora Siapa yang memutusmu? Baginda Prabu Sana Rangka Hamba tuanku Begitu penting kau sang Jika kau datang kemari Mohon ampun, Gadis Prabu Hamba membawa tusan Prabu Sana Terpaksa hamba membawanya kemari Karena hamba tidak berani memutuskan Apa pesannya? Hamba rasa Kanda Prabu tidak akan berkenan Bila hamba mengetahui isinya Terlalu menghina Terlalu menghina Rangka Hamba tuanku Isi surat itu terlalu menghina Dia harus menyempah tujuh kali Untuk meminta pengampunan Siapkan pasukan Segera hamba laksanakan Kanda Prabu Hal pukulannya sangat dingin Mirip sekali dengan imu Bani Cakra Buana Maaf, Baginda Prabu Hamba terpaksa menggunakan senjata ini Untuk melawan Prabu Sopra Jangan kotorin senjata pusaka itu dengan darah Aku tidak rela anakku Masih banyak cara untuk mengalahkan Prabu Sora Jangan kotorin senjata Jangan kotorin senjata Pucuk di cinta, bulan pun tiba. Dengan pusaka ini di tanganku, seluruh tanah pasutan akan takluk. Dan raja-raja besar akan lahir dari turunanku. Pucuk! 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.